1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Car Free Day yang berlangsung di sekitaran Jalan Pantai Holtekam Kota Jaepura dipenuhi oleh ratusan warga Kota Jaepura dari berbagai kalangan masyarakat umum, pemerintah daerah dan komunitas-komunitas pelari dan persepeda yang turut memenuhi kawasan Jalan Pantai Holtekam. Penjabat Wali Kota Jaepura, Franz P.K. yang turut hadir dalam Car Free Day kali ini bersama-sama dengan pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga, bersama-sama dengan rombongan pelari, pesepeda serta masyarakat umum melakukan giat olahraga bersama-sama. Dalam momen ini Dinas Pemuda dan Olahraga gelar giat Van Ran dan Van Bik berhadiah dalam rangka Hari Bakti Sosial dan dalam menyongsong Hari Pancasila di tanggal 1 Juni 2024 mendatang. Selain bisa berolahraga sambil menikmati tempat wisata Pantai Holtekam, masyarakat pun bisa memeriksa kesehatan gratis dan melakukan donor darah yang telah disediakan di sekitaran lokasi Car Free Day. Roki Bebena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jaepura mengatakan dalam Car Free Day kali ini, kota masyarakat yang turut hadir sangatlah banyak sehingga kelihatan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian untuk kesehatan mereka sendiri dan itu menjadi satu hal yang positif. Bagaimana masyarakat Kota Jaepura ini bisa menjadi masyarakat yang punya tidak hanya kuat di ekonomi tapi juga kuat di fisik dan mental bahkan juga kuat di semua bidang. Kita bersyukur ya peserta yang ikut baik di Pantai maupun Pantai cukup besar dan mereka memiliki kepedulian yang besar untuk kota Jaepura dan juga untuk kesehatan mereka sendiri. Ini satu hal yang positif, mudah-mudahan ke depan bisa lebih menggairahkan olahraga rekreasi bagi masyarakat karena olahraga itu ada tiga ya olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Itu undang-undang menggemanatkan itu dan hari ini yang kita laksanakan adalah olahraga rekreasi. Sementara itu di tempat yang sama penjabat wali kota menyampaikan hari ini telah dilakukan kegiatan olahraga bersama-sama untuk menjaga kebugaran, kesegaran tetapi juga untuk berekreasi sekaligus juga dalam rangka mengikat tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan kebersamaan sebagai warga masyarakat di kota Jaepura. Dalam momen ini juga PJ Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota Jaepura yang telah mendukung kepemimpinannya selama dua tahun sebagai penjabat wali kota Jaepura dan meminta maaf jika dalam pelayanannya kepada masyarakat kota Jaepura masih banyak kekurangan. Dan terima kasih juga kepada komunitas atau masyarakat dan juga instansi instruksi yang terus memperhatikan area kartu 3D setiap hari Sabtu, sehingga ada aktivitas masyarakat dalam rangka menjaga masyarakat yang disini. Lalu yang berikut juga, sekaligus pada pemerintah ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat Jaepura yang telah mendukung kepemimpinan kami selama dua tahun Sejak 27 Mei 2022 dan akan terakhir pada tanggal 2 Mei 2024 pada hari sini yang akan datang dan selanjutnya ini PJ Wali Kota Jaepura Saya menyampaikan terima kasih banyak Dalam dua tahun kepimpinan saya menyadari bahwa masih banyak sekali persoalan-permasalahan apa yang belum kita ditaskan dan sedikit yang kita buat dalam waktu dua tahun dan asli masyarakat telah melakukan penilaian Dari Jaepura, Papua, Sangra Morikorowa, JayaTV mengabarkan